Halo semuanya, saya Gany Kreatif dan HP yang akan kita ulas kali ini adalah Samsung Galaxy A9 2018. HP ini hadir dengan 5 kamera, 4 kamera utama dan 1 kamera untuk swap foto. Dan sekeren apa Samsung Galaxy A9 ini? Tapi sebelumnya saya ingetin untuk klik tombol subscribe, like dan share agar channel ini dapat berkembang dan lebih kreatif. Baru saja Samsung berilis Galaxy A7 dengan 3 kamera, sekarang giliran A9 versi 2018 akhirnya hadir dengan fitur kamera yang keren banget. Gimana enggak, si A9 ini punya 4 kamera utama sekaligus dan seperti biasanya kita akan bahas kameranya belakangan. Dan, oh iya, untuk A9 yang satu ini adalah versi RAM 6GB. Kita buka aja. Langsung aja kita nyalain dan lihat desain si keren A9 ini. Desain bodinya mewah banget, materialnya terbuat dari glass yang kebetulan saya pilih berwarna black. Tapi kalau diamati sih ini, hitamnya sedikit keabu-abuan, jadi kerasa mewah banget. Sementara untuk yang pink, lebih terlihat gradasinya. Kayaknya mending saya yang black aja deh. Kita lihat disini untuk tepian back covernya didesain melengkung. Tentunya ini nyaman banget buat dipegang. Dan bagian bawah ada grill speaker beserta port USB Type-C. Sementara di atas ada slot SIM card. Samping kanan ada tombol power dan volume, sementara bagian kiri ada tombol Bixby. Layar di A9 ini berteknologi Super AMOLED dengan luas 6,3 inch. Tapi kerasa rambing banget karena bezelnya yang tipis. Untuk resolusinya sendiri Full HD+, dengan kerapatan 392 ppi. Jadi yang gak perlu lagi diragukan untuk kualitas layarnya. Dan berikut ini adalah spesifikasi dari Samsung Galaxy A9 2018. Untuk performanya sendiri cukup oke saat saya uji dengan AnTuTu Benchmark. Skor yang diperoleh adalah 122 ribuan. Harusnya ini tetep oke buat multitasking dan main game sekalipun. Dan sekarang giliran kita ulas kameranya. Karena konsep 4 kamera disini bener-bener keren. Tapi sebelumnya kita ketahui juga secara fungsi dasar dari konfigurasi 4 kamera yang dimiliki oleh Samsung Galaxy A9 2018 ini. Dimulai dari kamera paling atas. Kamera pertama disini memiliki lensa ultrawide yang berfungsi untuk mengambil gambar ekstra lebar. Tapi untungnya di Samsung A9 ini disertai fitur bawaan untuk mengurangi efek distorsinya. Kemudian pada kamera kedua berfungsi sebagai telephoto atau zoom dengan 2x pembesaran optikal. Untuk kamera ketiga adalah kamera utama sebagai mode normal. Dan kamera inilah yang berfungsi saat pertama kali kita membuka fitur kamera. Kamera keempat berfungsi untuk memberikan efek kedalamannya yang lebih sempurna. Agar kita bisa menghasilkan foto bokeh yang lebih baik. Menariknya disini Samsung Galaxy A9 ini memiliki fitur tambahan pada live focusnya. Untuk mengadjustable efek kedalaman atau blurnya setelah pemutretan. Jadi konfigurasi dari 4 kamera ini berfungsi dengan sempurna. Untuk menggunakan kamera dengan mode ultrawide, normal dan zoom kita cukup slack aja seperti ini. Atau untuk zoomnya bisa kita geser secara manual. Sementara untuk kamera depannya sendiri, Samsung Galaxy A9 2018 ini beresolusi 24MP. Dan memiliki fitur-fitur yang sangat menarik. Salah satunya adalah dengan adanya AR emoji di mana kita bisa bikin emoji dari foto kita sendiri. Nah itu tadi ulasan singkat dari Samsung Galaxy A9 2018. Dan berikut adalah beberapa contoh dari hasil foto dan videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!